Halo semuanya, saya Charles Chris Dian, dari Prodi Management dengan name 3221007. Shalom semuanya, perkelakan, nama saya Nathaniel Octaviano, saya berasal dari Prodi Management dengan nomor induk mahasiswa 3221008. Halo semuanya, perkelakan, nama saya Michael Elias Yauta, mahasiswa ITHB dari Prodi Management dengan nomor induk mahasiswa 3221010. Halo, saya Klamat Kiosar Kander dari Prodi Management dengan name 3221009. Halo semuanya, nama saya Justine Patilashirel dengan name 3221005. Menurut saya, saya memiliki bakat yaitu memimpin sebuah kelompok. Bukan dilihat dari bagus atau jagonya dalam hal memimpin, tetapi saya merasa saya mampu melakukannya. Dan yang paling penting, saya senang melakukannya dan saya merasakan hal tersebut. Bakat yang saya miliki dominan di bidang olahraga, yaitu dengan saya bisa bermain basket, bermain bulu tangkis, dan juga bermain futsal. Saya juga memiliki bakat yaitu bisa berenang. Selain di bidang olahraga, saya juga memiliki bakat yang lain. Bakat saya yang lain yaitu saya bisa menyanyi. Saya memiliki bakat dalam bidang mengatur hal-hal kecil dan juga saya bisa bermain drum, saya bisa berbicara bahasa inggris dengan sedikit lancar, dan juga saya bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Saya memiliki bakat di bidang fotografi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai My Talent and Bright Future. Teman-teman saya biasanya mendeskripsikan saya sebagai orang yang kreatif, suka eksplor hal baru, dan suka berkomunikasi dengan orang-orang. Hobi dan bakat saya adalah melakukan aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan seni, seperti melukis, menjahit, grafit design, dan lain-lain. Selain hobi itu, saya juga suka untuk berorganisasi dan juga berkomunikasi dengan orang-orang banyak. Saya melakukan latihan terus-menerus dari cara berbicara, berbicara yang sopan, dan yang palingnya saya sering melonton video berbicara atau memimpin sebuah kelompok yang baik dan benar. Saya akan mengambangkan bakat saya, terutama dalam bidang olahraga, dengan cara bekerja keras, berlatih terus-menerus, hingga saya bisa mencapai tujuan saya, yaitu menjadi seorang atlet, dan juga bisa masuk ke dalam tim profesional. Selain dalam bidang olahraga, saya juga akan mengembangkan bakat saya yang lain, yaitu dalam bernyanyi, dengan cara melatih vokal saya agar bisa menjadi seorang penyanyi seperti Afgan, Judika, dan para penyanyi lainnya. Yang pertama, dengan mengatur hal-hal kecil, saya bisa mengembangkannya dengan mengatur hal-hal yang lebih besar, dan juga dengan bermain drum, saya bisa mengembangkannya lagi dengan berlatih bermain drum agar lebih baik. Lalu, dengan berbicara bahasa Inggris, saya bisa melatih bakat saya dalam berbicara bahasa Inggris, dan juga saya mungkin bisa belajar bahasa yang baru. Saya mengembangkan bakat saya dengan cara berlatih dan mencari referensi atau belajar dari teman fotografi saya. Untuk mengembangkan bakat saya, biasanya saya berlatih untuk mokis dan berpikir kreatif. Kalau saya menyalurkan bakatnya dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di rumah, di sekolah, contohnya seperti OSIS, di gereja, contohnya seperti persekutuan atau persekutuan doa. Dari situ saya menerapkan kepemimpinan ini. Jadi, tiap organisasi saya mencoba memimpin sebuah kelompok dari teman-teman saya atur, saya ajak kemana, dari situ saya memulai atau menyalurkannya. Cara menerapkannya, yaitu dalam bidang olahraga, dengan mengikuti latihan-latihan basket, dan juga mempelajari lebih dalam tentang ilmu-ilmu yang ada di basket. Dan di dalam bakat saya yang lain, yaitu dalam bakat menyanyi, saya akan menerapkannya dengan cara mengikuti latihan-latihan yang mempengaruhi vokal saya, sehingga vokal saya ini bisa berkembang lebih dalam. Bakat-bakat ini bisa saya terapkan di kehidupan-kehidupan saya, di mana saya bisa mengatur jalannya hari saya dengan men-schedule, dan juga saya mungkin bisa menggunakan komputer selama beberapa jam di rumah. Dan saya juga bisa berbicara bahasa Inggris dengan orang-orang di luar negeri melalui game online, atau bercakap melalui Discord. Cara menerapkannya adalah dengan cara saya mengikuti satu produksi hal yang lebih bantu, belum begitu terkenal, tapi dari situ saya banyak belajar, dan dari situ juga saya mendapatkan banyak tawaran proyek, dan dari situlah, dari produksi hal situlah saya terasah skill-nya. Yang menerapkan bakat saya salah satunya adalah dalam membantu pekerjaan saya saat melakukan graphic design dan membuat konten untuk bisnis saya. Dengan bakat ini, saya menjadi lebih tede dan juga punya ide-ide menarik. Hal yang didapat dari bakat memimpin saya ini, yaitu adalah jiwa yang baik, jiwa yang kuat, jiwa yang ingin berteman dengan siapa saja. Jadi dari situ saya mempunyai teman-teman banyak, teman-teman satu-satu frekuensi. Dengan bakat yang saya miliki ini, saya bisa saja menjadi seorang atlet, dan juga bisa masuk ke sebuah tim profesional sesuai dengan keinginan saya. Selanjutnya, saya juga bisa menjadi seorang penyanyi, dan setelah menjadi penyanyi, bisa saja saya melebarkan sayap saya seperti membuka bisnis, dan juga memperbaiki finansial saya. Bakat-bakat ini dapat membantu saya ke depannya dalam perkembangan karya saya. Pengoperasian komputer dapat membantu saya untuk tidak terhambat dalam perkembangan teknologi di masa sekarang. Dan juga berbahasa Inggris tidak akan menghambat komunikasi saya dengan orang yang hanya bisa berbicara bahasa Inggris. Yang saya dapat dari bakat fotografi ini adalah saya jadi punya rasa ingin belajar tentang hal-hal baru. Entah hal apapun itu, saya jadi punya penasaran yang tinggi terhadap hal-hal yang baru. Dan semoga rasa penasaran ini dan keingin tahuan saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang hal-hal baru bisa diperapkan dalam perkembangan saya dan bisa saya digunakan di masa yang akan datang. Dan bakat yang saya miliki ini, saya mempunyai kualifikasi yaitu creative thinking, readership, dan communication. Dan terima kasih. Jadi ini adalah semua bakat-bakat yang kami miliki. Semoga dengan adanya bakat ini kami mempunyai kepribadian yang sangat baik. Dan semoga semuanya sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati